Jadi untuk membuat data tabuler dengan jenis data individu atau data tracker kita mengingat dulu konsep building block yang dijelaskan oleh Mas Ryo kemarin bahwa di DS2 ini ada konsep utama yaitu ada what, data apa, kemudian when berupa period, kemudian where organization you need. Jadi data apa yang akan kita masukkan, kemudian datanya itu kapan diambil atau terjadi, kemudian datanya itu berada di mana atau asalnya dari mana. Jadi kita atur terlebih dahulu, yang pertama kita mengatur datanya. Mungkin ada masukan dari Bapak Ibu, kita menggunakan data dari siapa ini? Dari Pak Eko ya, Mas Ryo ya? Ya, benar Mbak Fifi. Nah, sudah muncul ini data dari Pak Eko, kemudian yang stage-nya juga, kalau stage-nya ini harusnya dari Pak Eko juga ya Mas Ryo ya? Itu pilih yang programnya itu Mbak Fifi, programnya, bawah, ya itu pilih yang Pak Eko atau siapa tadi, atau mungkin BSD saja, tadi kita pilih yang muncul tadi ya, nah itu ada BSD itu, ya pilih yang itu saja. Nah, silahkan dipilih mau yang ditampilkan apa, mungkin jenis kelamin ya Mbak Fifi ya. Tapi di sini munculnya Pak Eko ya Mas Ryo? Karena kan tadi kita menggunakan data elemen yang sama toh Pak Eko. Jadi di sini kita menggunakan data dari programnya Bu Hesting ya Bapak-Ibu, kemudian setelah kita memilih programnya, di klik dua kali Mbak Fifi. Ya, kemudian itu periodnya Mbak Fifi. Mungkin jenis kelamin dulu saja. Oh ya, jenis kelamin dulu ya. Ya, setelah itu setelah kita mengatur datanya, kemudian kita mengatur periodnya. Nah, untuk period ini ada dua jenis period di DS2, mungkin kemarin sudah dijelaskan ya oleh Mas Ryo ya, bahwa ada fixed period dan juga relative period. Nah, untuk yang fixed period ini Bapak-Ibu, di sini untuk pilihan fixed period itu adalah periode tetap atau konstan, jadi tidak ada perubahan waktu yang sudah kita pilih. Jadi kalau menggunakan fixed period itu biasanya adalah data-data harian, data mingguan, data bulanan, dan juga data tahunan seperti itu. Sedangkan kalau relative period itu adalah di sini kalau opsinya untuk yang relative period itu juga ada, ini pilihannya bulanan, triwulan, tahunan, dan lain sebagainya. Bedanya kalau yang relative period itu adalah periode yang mengikuti waktu yang dipilih oleh pengguna. Jadi misalkan sekarang adalah bulan Januari gitu, kemudian kita memilih data bulanan. Sekarang bulan Januari, terus kemudian kita memilih data bulanan, kita centang enam bulan terakhir atau dua belas bulan terakhir. Jadi jika sudah terpilih seperti ini, maka data yang tertampilkan di pivot table akan otomatis menampilkan data 12 bulan terakhir sebelum bulan Januari, seperti itu. Kemudian jika data sudah tertampilkan di dashboard, misalkan pivot table-nya sudah ditampilkan di dashboard, terus bulan Januari-nya sudah habis, sudah berganti bulan Februari, maka akan otomatis terupdate. Jadi akan menunjukkan atau menampilkan data 12 bulan terakhir sebelum bulan Februari, seperti itu. Nah, sedangkan kalau untuk fixed period, ini kita hilangkan centangnya dahulu. Kalau kita memilih fixed period, misalkan kita memilih data tahunan, ini bisa fullscreen, Pak. Oh, ini sudah fullscreen, Pak. Apakah belum terlihat penuh ya, Pak, layarnya ya? Saya belum terlihat penuh. Apa di tempat yang lain juga sama, bisa terlihat? Sudah. Sudah di tempat saya sudah? Sudah. Mungkin chatnya di-close patulus. Yang nama-nama itu. Sebelah kanannya itu bukan list nama atau itu yang di-close dulu. Iya. Nah, kalau kita memilih yang fixed period, misalkan kita memilih data tahunan, terus kita pilih data tahun 2020, kemudian kan pivot tablenya akan menampilkan data selama tahun 2020. Nah, ketika pivot tablenya sudah tertampil di dashboard, terus sudah berganti tahun menjadi tahun 2021, itu nanti yang ditampilkan di dashboard akan masih tetap tahun 2020. Jadi, tidak berganti secara otomatis seperti jika kita memilih relative period, seperti itu. Nah, ini kita pilih yang fixed period untuk data tahunan. Kita memilih tahun yang 2021 ya tadi, Mas Ryo. Tahun 2021, Mbak. Ini apakah sudah otomatis jadi yang tahun 2021, Mas Ryo? Iya, silakan pilih this year untuk periodnya. Nah, yang tahun ini. Itu di years, ada tulisan this year, Mbak Vivi? Iya. Setelah kita memilih atau mengatur periodnya, kemudian kita memilih organization unitnya. Nah, ini untuk organization unitnya. Kemarin sudah dijelaskan bahwa level 1 adalah nasional, kemudian level 2 provinsi, level 3-nya kabupaten, level 4-nya puskesmas. Nah, ini kita pilih mau data dari daerah mana yang akan kita tampilkan. Misalkan dari DIY ya, Mas Ryo, yang sudah ada isinya ya? Mungkin Indonesia saja. Ya, Jawa Tengah juga boleh. Tadi DIY ya, tadi kan DIY kita ngantrinya ya. Oh, berarti yang DIY saja ya. Nah, karena kita akan memilih data di Provinsi Yogyakarta, misalkan kita ingin membandingkan, di tabel kita ingin membandingkan data tiap kabupaten yang ada di wilayah Provinsi DIY, berarti cukup kita klik level yang di atas kabupaten. Jadi, langsung mengeklik level DIY. Itu nanti akan sudah mencakup kabupaten-kabupaten di dalam wilayah DIY. Kemudian, kita memilih select level. Misalkan kita ingin memilih, tadi ingin membandingkan level kabupaten, berarti kan kita membandingkan level 3 gitu, di dalam satu wilayah kabupaten, eh di dalam satu wilayah Provinsi. Nah, kita select level ini. Jadi, tanda gear ini, kita klik select level. Seperti ini. Jadi, nanti akan otomatis kabupaten-kabupaten di dalam wilayah DIY ini akan masuk, seperti itu. Setelah kita atur datanya, kemudian periodnya, organization unitnya, kemudian kita klik update. Ya, itu output type-nya diganti dari event. Output type-nya, yaitu ke enrollment. Kemudian, organization unit levelnya, itu silahkan pilih yang tadi, apa, kabupaten ya. Ya, sampai muncul kabupaten. Sekali saja. Sampai, ya, diklik lagi, diklik lagi. Ya, ya, itu sudah terpilih. Maaf, Bapak-Ibu, kalau diklik dua kali, berarti nanti justru akan menulis. Balik lagi. Kemudian, kita update untuk mengetahui hasilnya. Nah, berarti tidak muncul. Berarti di program yang ini, tadi tidak di-entry datanya. Coba pilih yang datanya, Mbak Vivi. Kita kembali ke data. Kita pilih program yang lain. Kembali ke atas. Ya, data. Mungkin menggunakan yang saya saja, ya. Mungkin tempat Mbak Vivi belum di-refresh tadi. Mungkin di-refresh dulu, Mbak Vivi, kemudian diulangi. Di-refresh dulu halamannya, ya. Kemudian diulangi dari awal. Output type-nya, enrollment. Ya, sudah benar. Ya, kemudian pilih punya BST, yang ST zoonosis, ya. Jenis kelamin. Ya, kemudian periodnya di-refresh saja tahun ini. Mas Rio, itu tadi di periodnya di-refresh saja, kan? Tapi itu tadi Mbak Vivi-nya centang 12 months. Itu harus dua-duanya. Terima kasih, BST. Terima kasih, BST. Salah satu saja. Oke. Kemudian update, Mbak Vivi. Abang sudah keluar. Oh, masih belum, ya. Mungkin menggunakan yang punya saya saja. Saya izin share screen. Saya stop share dulu, ya. Ya, terima kasih, Mbak Vivi. Ya, mohon maaf, Bapak-Ibu. Tadi kemungkinan di tempatnya Mbak Vivi ada kendala. Jadi, jika seandainya di-click update, nanti akan muncul seperti ini. Saya ulang, ya. Jadi, tadi saat membuat event report ini, kita pilih pivot table. Jadi, event report itu menampilkan data dalam bentuk tabel, ya. Dalam bentuk tabel. Kemudian, output timenya adalah enrollment. Kemudian, programnya tadi pilih. Silakan tadi merasa entry yang punya siapa, ya. Waktu entry datang. Tadi saya meng-entry punya BST, nih. BST zoonosis, pendidikan rabies. Kemudian, saya pilih jenis kelamin. Kebetulan, saya ingin melihat jenis kelaminnya, nih. Berapa jumlahnya, begitu. Kemudian, sampai terpilih ke bawah. Untuk periotipenya, saya pindah ke this year, ya. Bukan yang last 12 months, karena baru tahun ini datanya masuk. Op unitnya, saya pilih DIY, karena tadi kita entry-nya level DIY, ya, Bapak-Ibu. Kemudian, levelnya, select level. Kita pindah ke kabupaten. Nah, akan muncul datanya. Nah, sekarang, Bapak-Ibu silakan dicoba dulu sebentar. Kira-kira apakah muncul untuk datanya? Terima kasih. Silakan sambil dicoba. Silakan masuk ke menu event report, ya. Jadi, di event sini, silakan ketik. Di sini sudah ada sebenarnya tulisan event report, ya, modulnya. Kita klik saja. Saya buka event report-nya, tapi loading terus, ya? Masih loading, ya? Tidak apa-apa. Tadi saya coba bukanya. Berarti keluar dulu atau bagaimana, ya? Boleh, tidak apa-apa. Mungkin keluar dulu, kemudian kita buka lagi training-nya. Tidak perlu login lagi, karena dia akan auto. Kita buka. Saya, ini juga tidak bisa dibukain. Nah, jika seandainya sudah di-close, buka lagi, insya Allah sudah bisa terbuka. Apakah ada yang masih belum bisa terbuka, Bapak-Ibu? Untuk event report-nya. Nasional Indonesia, kita pilih yang mana, ya, Mas Rio, ya? Nah, tadi, Mbak Eva, kita akan entry datanya, levelnya di Yogyakarta, ya. Kuskus Mas di Yogyakarta. Nah, jadi kita pilih yang DIY. Iya, benar. Yang Rio UGM ini, ya, Mas? Iya, benar, Pak Wayang. Rio UGM, ya, Mas? Iya, benar, Mbak Eva. Bukan Mbak Hesti, ya, berarti, ya? Kalau BST kan tadi programnya, tapi kan levelnya tadi di DIY. Oh, di DIY. Tadi di Buskes Mas Wonosari, Buskes Mas Melati, itu kan di DIY. Buskes Mas-Buskes Mas yang ada di Provinsi Daerah Istimewa, Yogyakarta. Kita pilih DIY. Kemudian yang mana, Pak? Yang tanah gear ini dipilih apa, Mas? Di pilih yang level, Pak? Kemudian select level. Select level, ya? Iya, Pak. Nah, nanti akan muncul opsi di sebelah kanannya saat kita klik, ada tulisan nasional, provinsi, kabupaten, Buskes Mas, desa. Kita pilih kabupaten. Kemudian di sebelah kanan, ini kosong harusnya, ya, ada select organization unit level, tulisannya agak puder. Saat kita klik, nanti dia akan muncul opsi nasional, provinsi, kabupaten, Buskes Mas, dan desa. Apakah sudah muncul seperti itu? Mas Riyo, itu output type-nya diganti enrollment. Iya, output type-nya diganti enrollment. Setelah itu update, ya, Mas? Setelah itu klik. Mbak Ifas, silakan klik kabupaten. Sudah muncul seperti ini. Nah, kemudian klik update. Apakah muncul datanya? Langsung update saja? Iya, langsung klik update di sebelah kanan. Apakah muncul datanya? Saya muncul.